Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak teman-teman suruh saya untuk mereaksen salah satu ulama dari Banten beliau ini adalah wali kutub pengikutnya menyebut beliau wali kutub siapa sih bang wali kutub? wali kutub merupakan tingkatan paling tinggi diantara kategori waliullah kekasih Allah ya teman-teman dan wali kutub ini memiliki keistimewaan memiliki banyak keistimewaan beliau ini berasal dari Banten yang disebut sekarang Syekh Mamawufron al-Banten dengar-dengar juga beliau ini seorang ulama keturunan dari Syekh Nawawi Banten siapa yang tidak kenal Syekh Nawawi Banten beliau ini sekarang lagi viral viral mengarang kitab sekitar 500 kitab loh teman-teman ya Masya Allah bukan orang sembarangan ya orang yang bisa mengarang 500 kitab ini dan ahli di bidang bahasa Suryani orang-orang Banten harus bersyukur ini karena memiliki wali kutub dan di beberapa video beliau juga bisa memanggil para wali-wali yang sudah wafat bisa mengobrol dengan para wali-wali yang sudah wafat Masya Allah itu karomah atau bagaimana silahkan buat pesantrinya atau pendukungnya bisa dijelaskan kami ini orang awam pengen mempelajari bahasa Suryani kami ini sudah lama mundo belajar lukuh Nahusorok kursus baca kitab ada langit di atas langit begitulah ini Mama Anggu Fron Mama Anggu Fron ya teman-teman ulama asal dari Banten coba kita dengarkan ada salah satu video dari beliau Bismillahirrahmanirrahim ini santri-santrinya beliau ini paham masalah ini nah ini video pertama Bismillahirrahmanirrahim beliau ini katanya bisa mengejar malaikat seandainya ada acara beliau mengadakan acara terus hujan beliau ini minta tangguh jawab ke malaikat mengejar malaikatnya itu Masya Allah berarti ini luar biasa ya orang-orang ini orang ini emang luar biasa terus ini ada lagi videonya teman-teman banyak yang tanya apa sih Bang bahasa Suryani admin pribadi tidak tahu apa itu bahasa Suryani ya teman-teman mending kita dengarkan langsung dari beliau beliau ini wali kutub wali kutub Sheikh Mama Anggu Fron al-Banten dari Banten ya teman-teman apa sih bahasa Ria Suryani biar beliau yang jelasin Bismillahirrahmanirrahim bahasa Suryani itu bahasa yang dipakai di negeri mana jadi bahasa itu belum ngebentuk negeri belum ngebentuk baru lahirnya Nabi Adam alaih wassalam jadi bahasa Suryani itu bahasa tertua jadi belum bikin bentuk wah ini negeri ini negeri ini belum masih dalam proses karena kalam kalam mula kalam dari Allah jadi bahasa-bahasa Suryani itu betul-betul yang megang Nabi Adam alaih wassalam sampai kepada para malaikat belum ngebentuk ke pemerintahan atau belum belum ibarat bahasanya Jawa dulu bahasanya Jawa itu bagaimana asal-usulnya bahasa Jawa atau bahasanya Sunda asal-usulnya bagaimana kalau kita punya sejarah punya isi sejarah mungkin kalau diceritakan subhanallah Alhamdulillah itu kalau kita tahu tarikh nggak akan bisa diambil orang karena tahu sejarah tahu ilmunya tahu praketnya dan tahu buktinya betul nggak? berarti bahasa Suryani adalah bahasa yang paling tua ya teman-teman bahasa Suryani adalah bahasa yang tertua sebelum negara-negara ini dibentuk siapa yang menciptakan teman beliau berasal dari Banten walillah orang Indonesia silahkan yang paham bahasa Suryani berkomentar di channel saya saya ini saya ini juga ingin belajar belajar tentang bahasa Suryani yang benar ini juga ada dari video-video ini video-video beliau yang lagi viral nih teman-teman ya beliau ini memanggufron ini bisa memanggil wali yang wafat dengan bahasa Suryani jadi saat beliau siaroh ke makam waliullah ke Sunan Ampel atau ke wali-wali yang lain beliau ini bisa berbicara dan memanggil wali yang tersebut apakah teman-teman percaya dengan beliau silahkan berkomentar di bawah ini Bismillahirrahmanirrahim coba dengarkan ini seorang wali dipanggil sama saya bisa bisa ada dirinya asalamualika kuali inna rahmatan wali-wali Allah maha kuali inna kalima gufron ala kuali alhidi inna kalima firma Allah wahad vans alihakali inna alayya mafirma Allah wa maha kuali alhidi inna alayka wa adhikun inna kalima malikat fa'alai wa'as kuali alayya mafirma Allah ketir ya gak mungkin bahasa sunnah di jorotan benar dia mahasilin gak mungkin pakai bahasa jawa gak mungkin pakai bahasa arah pasti pakai bahasa surya Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah ya karim beliau ini katanya bisa memanggil wali-wali Allah yang wafat bisa ngobrol juga sangat spesial wali kutub ini wali kutub ini sangat spesial yang saya bikin kagum juga Syekh Mama Agufraud ini bisa mengarang 500 kitab ini orang yang bisa mengarang 500 kitab ini teman-teman bukan orang sembarangan bukan orang sembarangan dan beliau juga pencetus bahasa surya terjemahkan bahasa surya ini wah masya Allah beliau ini wali-wali kutub ini perlukah teman-teman belajar bahasa surya ini ini kalau ada info kitabnya silahkan teman-teman komentar insya Allah saya akan belajar juga mencari benar gak bahasa surya ini seperti ini karena di dunia maya sekarang viral ya teman-teman saya juga bertanya saat teman-teman ada informasi benar gak beliau Mama Agufraud ini keturunan Syekh Nawawi Banteng benar gak dan beliau ini bisa memanggil malaikat bisa memanggil para wali Allah wah pokoknya orang spesial ini benar-benar mantap orang Banteng memiliki beliau ini kenapa bang saya membahas Mama Agufraud karena sejak kemarin banyak yang mencaci Abuya Romoyai Miftawul Akhyar nah saya mencari siapa saja kelompok-kelompok saya mencari informasi mendalami tentang masalah ini ya teman-teman ternyata ketemu Mama Agufraud ini salah satunya pendukungnya Kiai Imad Mama Agufraud ini teman-teman ya Innamakoli Innamakoli ini bahasa bahasa Suryani nanti saya tampilkan teks bahasa Suryani sudah viral di sosial media sudah saya rangkum bahasa Arabnya juga ini saya tampilkan juga ini biar kalian bisa memahami dengan benar Bismillahirrahmanirrahim La Sidi Inna Kalima Mekah Madinah La Kali Inna Rahmatan Ya Rasulullah S.A.W Ma Kali Inna Rahmatan Sahabat Sayyidina Ali Umar Usman Abu Bakar La Kali Inna Kalima Firmat Allah Subhanallah Ma Kali Inna Rahmatan Indonesia Ma Fakali Inna Rahmatan Wa Ma Kali Inna Rahmatan Islam Indonesia Ma Fakal Asidi Inna Kalima Firmat Allah Naam Fa Kali Inna Kali Indonesia Ma Kali Inna Ma Kali Inna Rahmatan Quran Fa Di Indah Koleh Indonesia Fa Kali Inna Asidi Anda Kalima Firmat Allah Al-Humma Kali Inna Lama Umati Fi Inna Kalima Firmat Allah Kaprakatuh Santri bertahun-tahun belajar kursus bahasa kitab ternyata masih ada langit di atas langit yang teman-teman saya menyimak video dari beliau itu bah memang benar kayaknya beliau ini mengarang 500 kitab teman-teman jika ada informasi tentang kitab beliau atau dijual secara online silahkan teman-teman informasi saya sama santri yang lain akan mengkaji mempelajari kitab beliau bahasa Suryani bahasa Suryani ini bahasa tertua katanya beberapa video beliau juga mengatakan bahasa ini adalah bahasa bisa memanggil ngobrol sama wali-wali Allah yang sudah maafat masya Allah silahkan teman-teman berkomentar yang bijak dengan cacimaki jangan membuli kita juga mencari kebenaran apakah jika seandainya Mama Ngufran ini berdusta biarlah urusannya sama Allah ya teman-teman tapi jika benar beliau wali kutub hati-hati teman-teman hati-hati kita ini santri ini kutub berhati-hati galisan menjaga ada kepada ulama seperti beliau ini beliau ini katanya wali kutub kita harus berhati-hati lalu menghormati beliau jaga sikap lisan dan adab adab itu di atas ilmu akhirun kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam setelah salam dari Bocil Madura kita belajar bahasa Surya Nimar